Intro Selamat datang kembali di channel Strategi Militer Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan kesehatan dan kebaikan bagi kita semua sepanjang hari ini Inggris mengancam serangan baru di Suria Dan militer Suria mengancam balik F-35 Inggris dengan komplek S-300 mereka Kehadiran kapal induk kerajaan Inggris AMS Queen Elizabeth di perairan Mediterania disinyalir akan menimbulkan ketegangan baru di kawasan tersebut Dimana Inggris telah mengancam serangan baru di Suria dan di Irak yang dianggap sebagai kantung-kantung wilayah terorisme Dalam hal ini kemungkinan sisa-sisa kekuatan ISIS yang masih bersembunyi Sementara itu militer Suria balik mengancam F-35 varian B Inggris dengan kompleks senjata pertahanan udara mereka S-300 yang mereka miliki Dalam sebuah pernyataan, militer Inggris mengatakan bahwa daerah-daerah yang dianggap sebagai sarang teroris akan menjadi sasaran Namun para ahli percaya bahwa F-35 Inggris juga akan melakukan serangan terhadap posisi lainnya di kawasan Iran dan Suria Terlepas dari kenyataan yang diyakini NATO bahwa sistem persenjataan S-300 tidak akan mampu mendeteksi apalagi mengenai pesawat tempur siluman generasi kelima ini Kendati demikian perlu diingat bahwa sebelumnya sistem persenjataan S-300 Rusia berhasil mendeteksi pesawat tempur F-35 yang melintas di langit di atas laut Baltik Sehubungan dengan itu, bagi Inggris, sistem anti udara S-300 bisa menjadi kejutan yang cukup berpengaruh Terutama karena sistem pertahanan udara S-300 Suria bekerja bersama dengan S-400 Rusia Yang memiliki jangkauan yang lebih luas dalam upaya mengatasi peperangan melawan pesawat siluman negara-negara NATO dan Amerika Serikat Menurut data resmi, sejak pengiriman sistem pertahanan udara S-300 ke Suria Kompleks persenjataan ini belum pernah digunakan untuk pertempuran secara nyata Seperti kita ketahui bahwa kapal induk HMS Queen Elizabeth tengah dalam misi karir Strike Group Armada kapal perang Inggris ini tengah menjalani misi global selama 6 bulan ke depan Kapal tersebut didampingi oleh kapal perusahaan Amerika Serikat dan frigid Belanda untuk memberikan perlindungan yang ekstra 8 jet tempur siluman Angkatan Udara Kerajaan Inggris dan 10 jet tempur siluman F-35B Crops Marinir Amerika Serikat Telah beroperasi di atas kapal induk terbaru Kerajaan Inggris ini Kepala Staf Angkatan Udara Kerajaan Inggris, Marsaka Sirmik Wickstone mengatakan Jet tempur siluman itu akan membantu menyingkirkan teroris Irak dan Suria Dia mengatakan dia tidak ragu untuk menghabisi ekstremisme yang masih berakar di wilayah tersebut Selama 2 tahun terakhir, kami telah mengidentifikasi kantong di mana mereka telah menggali benteng di pegunungan di daerah terpencil Dan atau telah membantu pemerintah Irak untuk membersihkan sisa-sisa itu, ungkapnya Selain didampingi kapal perang Amerika Serikat dan Belanda Kapal induk ini juga didampingi oleh 6 kapal Angkatan Laut Kerajaan Inggris Sebuah kapal selam yang dipersenjatai dengan rudal jelajah Tomahawk 14 helikopter angkatan laut dan 1 kompi marinir Kerajaan Inggris Sementara pasukan udara dan maritim Uni Emirat Arab juga dikabarkan ikut berpartisipasi dan bergabung bersama dengan kelompok tersebut Dalam misi global ini, kapal induk HMS Queen Elizabeth akan melewati wilayah-wilayah penting Seperti India, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura Yang termasuk di antara 40 tujuan dalam misi selama 6 bulan tersebut Misi ini bertujuan untuk menunjukkan hegemoni strategis Kerajaan Inggris di kawasan Indo-Pasipi Untuk melawan peningkatan kekuatan militer Cina di kawasan ini Terima kasih telah menonton video ini hingga usai Silahkan klik tombol subscribe untuk berulanganan video-video menarik lainnya Jangan lupa klik like dan sebarkan kepada teman-teman Anda Dan silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah Terima kasih Sub indo by broth3rmax